Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan revisi dari tugas visual basic yang gimana disini ada 7 point yang pertama revisinya itu harus ada mdi-content ini sudah dalam mdi-content ya di poin pertama dan disini sekaligus ada poin tiga dan poin dua sekaligus di poin di poin ketiga ini ID staff ini otomatis terisi sesuai dengan yang login Coba kita masukkan di poin kedua transaksinya lebih bisa lebih dari dua kali atau satu kali ya misalkan mau lebih dari satu kali mau dua kali tiga kali berkali pun bisa dan disini pun poin keempat ya begitu langsung klik mim kamu johom terhadap hari harap terhati kita enter dulu mengapa ini tuh tetap 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 kita akan sudah mau dibayar kita kita melompat ke sumber tiga maka harusnya tidak bisa coba coba kita isikan saja nah selesaikan pembayaran slifter sebelumnya dan juga itu poin keempat sudah ya sekarang untuk poin kelima oh maksud saya tadi poin kelima tapi sekarang poin keenam ini cicilan pertama harus 50% kedua 30% dan ketiga 20% jadi dari semester kedua 2.850% yaitu baris 1.200.000 kita menginputkan 1.100.000 berarti tidak bisa berbayar nah cicilan kita manus 50% sekarang kita selesaikan saja pembayarannya setruk selesai 2-nya setruk setruk kita Sekarang kita coba untuk print dari data tertentunya ya kita coba print yang tadi disini Arab telah membayar 4800.000 ya paket sel 800 itu dari 1 dan 2 itu tetapnya 4800.000 nah jadi semua poinnya kan telah terpenuhi dan untuk kebutian lagi disini tadi kan kita login menggunakan ID staff st-001 disini datar staff itu pada st-002 berarti kalau kita berubah ke st-002 maka yang loginnya pun akan jadi st-002 kita coba kita coba login dengan guna st-002 kita ke pembayaran nah ID staffnya sudah berubahnya di st-002 terima kasih telah menonton!